Musik Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Zaman ini disebut juga akhir jaman gitu ya. Zaman dimana perubahan memang terjadi luar biasa. Lalu ada muncul aneka fasilitas dan kenikmatan sehingga kebutuhan pun menjadi meningkat luar biasa. Karena kebutuhan meningkat karena keinginan yang memang tersedia. Lalu semua orang menjadi bekerja untuk mendapatkannya. Suami bekerja, istri bekerja, anak bekerja. Tiba-tiba rupanya kosong karena tidak ada yang tinggal di rumah. Atau kalau tahu ada di rumah masih membawa pulang pekerjaannya. Rupanya zaman modern ini juga merubah sendi-sendi keluarga. Dimana keluarga semuanya sibuk-sibuk-sibuk tidak berkomunikasi. Tiba-tiba ya pasangannya orang tua anak menjadi asing. Saya enggak kenal dia. Dia sudah berubah. Ya dunia memang berubah saudara. Tapi kenapa sekarang menjadi seolah-olah kayak orang asing? Karena selama ini tidak pernah ada interaksi komunikasi yang intim. Karena itu perlu kita ini bijaksana hidup di zaman modern ini. Di zaman digital modern ini keluarga akan kuat kalau ada keintiman. Nah keintiman dibangun lewat komunikasi. Masalahnya Pak kalau komunikasi itu sulit gitu ya. Ternyata banyak orang tidak mudah berkomunikasi di zaman teknologi komunikasi ini. Orang bisa berbicara bahkan Skype melihat wajahnya antar kota, antar benua, antar negara. Tapi antar pribadi di dalam keluarga sering terjadi kemalasan di dalam berkomunikasi. Kenapa terjadi kemalasan di dalam komunikasi antar anggota keluarga. Kebanyakan karena buku tidak bisa membangun budaya berbicara yang baik. Misalnya komen negatif. Jadi kalau anaknya, orang tuanya, pasangannya bercerita. Kamu itu jangan begitu. Kamu itu salah. Belum-belum sudah disalahkan. Ceritanya baru sepotong. Jadi komentar negatif. Lalu nada tinggi. Jadi waduh memang ada orang itu kalau berbicara ini marah atau bicara gitu ya. Enggak, saya enggak marah gitu. Enggak marah, emosinya atau nadanya tinggi. Nah jadi mari kita belajar berkomunikasi yang baik. Untuk tidak emosi, tidak nada tinggi. Belajar untuk lemah lembut. Belajar untuk mendengarkan dulu. Wah itu bagus. Tapi kalau gini gimana? Nah jadi komentar positif dulu. Baru usul atau saran. Menurut saya loh ya. Kalau menurut kamu ya mungkin saya enggak tahu. Jadi enggak ngotot. Orang males berbicara. Karena kalau dia berbicara selalu ngotot gitu ya. Akhirnya ya males bercerita, males berbicara. Nah tidak ada keintiman. Karena tidak ada komunikasi. Kenapa terjadi kemalasan berkomunikasi? Karena ada akarnya. Yaitu kecewa dan kepahitan. Karena itu buang kecewa, buang kepahitan gitu ya. Lepaskan pengampunan. Lalu mulai berkomunikasi. Nah sebelum mulai berkomunikasi kata-kata gunakanlah bahasa perbuatan. Jadi misalnya dia kayaknya sibuk nih ditolong gitu ya. Atau pergi kemana bawain oleh-oleh gitu ya. Kan anda tahu apa kesukaannya ya. Baik itu pasangan atau anak. Kita tahu kesukaannya. Kita belikan kesukaannya. Wah ini mulai menyentuh hati. Setelah melepaskan pengampunan. Atau kalau kita yang salah bukan melepaskan pengampunan gitu ya. Minta maaf. Nah itu namanya mencabut akar. Yang membuat malas berkomunikasi. Lalu mulai berkomunikasi dengan bahasa perbuatan. Baru setelah itu membangun komunikasi. Lewat kebersamaan. Lewat percakapan. Lewat bercerita. Mendengarkan pendengar yang antusias. Komentarnya positif. Maka pasti keintiman dalam keluarga akan terjalin kembali. Membangun keintiman di dalam keluarga di zaman modern ini. Maka keintiman itu dibangun lewat kebersamaan. Karena itu sesibuk-sibuknya saudara. Bekerja sosial, partai politik. Apapun kesibukan saudara. Kuduskan waktu untuk keluarga. Karena keintiman hanya dibangun lewat kebersamaan. Gimana mau intim kalau gak pernah bersama-sama. Kenapa orang pacaran intim? Kemana-mana bersama terus gitu kan. Jadi mari kita sediakan waktu untuk keluarga. Dan menikmati kebahagiaan di akhir zaman ini di dalam keluarga. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto, Kanada. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.